Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP dalam Microsoft Excel Lookup itu fungsi VLOOKUP itu apa? fungsi VLOOKUP itu adalah sebuah fungsi yang sediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung atau mengambil nilai dari sebuah tabel referensi kemudian dimasukkan ke dalam tabel kerja. Jadi nanti kita akan ada dua tabel, tabel referensi dan tabel kerja. fungsi VLOOKUP ini misalnya digunakan untuk fungsi pencarian atau pembacaan dalam tabel baik itu dalam satu baris maupun dalam satu kolom nanti ini ketika dalam pencarian dalam satu baris itu berarti nanti artinya fungsinya akan berbeda yang digunakan, VLOOKUP atau HLOOKUP pertama kita belajar dulu tentang lookup, nah disini kalian coba membuat dua tabel, ini tabel pertama adalah tabel referensi kemudian tabel kerja ini ya nah jika kalian mau ngetik silahkan di post dulu videonya mungkin bisa kalian pilih lagi setelah itu sudah selesai nah di bagian menu ada yang namanya formula menu formula kemudian kalian pilih lookup and reference yang warna biru ini yang ada gambar looknya kemudian pilih yang function lookup seperti ini oke sudah ketemu kemudian nah kemudian akan muncul seperti ini ya kotak seperti ini kalian pilih yang pertama lookup value lookup vector result vector oke kemudian nanti kalian pilih nah lookup value itu adalah yang yang di tabel kerja yang pertama yang di 4 itu kemudian lookup vectornya itu adalah yang di tabel kerja yang di tabel referensi terus selesai yang akan disini oke kita lihat ya nah ini satu sel pertama pertama kolom frekuensi dalam tabel kerja terus kemudian kolom satu kolom frekuensi dalam tabel referensi terus kemudian nah yang bayang bawah ada satu kolom warna dalam tabel referensi nah ketika selesai kita bersini kita ada yang salah ini yang di drag ke bawah kita ada yang salah nah berarti tabel referensinya harus dijadikan sel absolute cara yang gimana berarti tabel referensi harus dijadikan sel absolute berarti dari lookup kemudian di 4 kemudian referensinya adalah A4 sampai A8 terus kemudian yang sampingnya adalah B4 sampai B8 ini semua di diabsolutkan kecuali yang di 4 ya oke referensinya tabel kerja ini gak usah di serabsolutkan menganjad ke bawah hasilnya seperti ini oke kemudian untuk referensi 0 dia tetap tidak terdefinisi karena tidak terjantung dalam tabel referensi ini 0 itu gak ada pada referensinya dia warna apa kemudian untuk frekuensi 4.14 tetap tidak terdefinisi karena 4.14 itu berbeda dengan 4.14 jadi diperhatikan di Excel itu 4, dan 4 titik itu berbeda nah setelah itu untuk yang lookup ini akan terbaik menjadi dua jenis yaitu Vlookup dan Hlookup untuk materi hari ini kita bahas yang Vlookup saja itu Hlookup di minggu depan untuk yang Vlookup V V itu adalah vertikal itu berarti itu dike tidak lurus berarti kalau dengan Excel tidak lurus itu adalah data dalam satu kolom langsung ya ini adalah bukti umum format yang bentuk umumnya sama dengan Vlookup dan kurung lookup selanjutnya seperti tadi yang di 4 terus kemudian tabel arraynya ini ada kolom index 6 kolom index 6 ini adalah data pada kolom keberapa yang hendak diambil pada tabel referensi kalau bingung kita lanjut aja ke latihan ya ini dilatihan sangat seperti ini ada tabel referensi dan tabel kerja tabel referensinya data kolom kode dan kolom nilai tabel kerja ada nama kemudian kolom kode dan kolom nilai kalau kita secara manual kode 3 ini pasti ini 450 IWN dapat 450 ARG dapat 650 dan kita dapat 200 gitu ya dan kita coba pertama di bagian C10 ini kita buat sama dengan Vlookup kenal tabel referensinya kolom lalu up dalam kurung B10 B10 itu berarti yang nilai yang akan dicari ini kode yang akan dicari berarti yang dicari ada 3 kan berarti B10 koma A3 berarti kode referensinya dari mana berarti dari sini jadi A3 sampai B6 B6 ini langsung kalian drop oke itu gitrap kemudian nanti yang terakhir itu ada koma 2 koma 2 itu artinya berapa kolom disitu tabel referensinya berarti 2 berarti koma 2 dia akan muncul seperti ini 4 50 650 dan 200 selesai untuk tugasnya sudah saya berikan ke CNK ya seperti ini ya berarti untuk yang merk LVC jadi untuk yang ini jadi kalian menggunakan ini menggunakan tabel referensinya yang ada di atas jadi jika merk yang dilatih 001 berarti yang akan muncul adalah merk Vips jadi kalian tentu apa kalian dengarkan baik-baik apa yang saya omongkan berarti untuk yang merk televisi ini berarti disini adalah sama dengan jadi ID14 ya berarti sama dengan dalam sama dengan Vlookup dalam kurung C14 koma atau detik koma ya sesuai dengan koma yang ada dalam Excel koma atau koma kemudian referensinya mana berarti referensinya adalah dari A4 sampai B9 dan itu dibuat sel absolut semuanya ya sel absolut terus kemudian titik koma atau koma berapa kolom ada 2 kolom berarti 2 dan tutup kurung di enter oke kemudian untuk yang total harga ini saya ingin kalian buat biar gampang total harganya adalah sebelahnya sebelumnya total harga ini kalian buat harga per unit tapi berdasarkan referensi dari ini dari merek televisinya jadi nanti di harga per unit sini jika sudah muncul berarti nanti menentukan total harganya gampang jadi menggunakan rumus perkalian antara jumlah dengan harga per unit nya jadi bisa langsung seperti itu jika kalian ada pertanyaan nanti bisa langsung berjian kamu menggunakan saya bagi A atau apa apa yang saya klik saja dalam kekuliaan dan saya akhiri Assalamualaikum Wb berkata